Halo guys welcome back to my channel my brother kuya jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John itung Oke Bang di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman tutorial menglem backdoor atau tutup belakang atau casing belakang untuk HP Oppo a3s yang tuh guys ya yang udah ter terenggang udah-udah nggak rapet guys ya tapi kalau bagian sebelah sini tuh masih rapet lemnya nah lem apa Bang yang recommended untuk kita gunakan dan yaitu tahan lama kayak gitu guys ya Apakah lem-lem yang banyak dijual di warung-warung nah disini berdasarkan pengalaman saya saya biasa menggunakan lem LCD touchscreen Zanlida T7000 maupun 8000 guys ya merek sunshine bagus juga nah intinya lem LCD touchscreen itu bagus untuk menglem backdoor dan itu tahan lama ya mungkin bisa bertahan sampai bertahun-tahun nah ini lem Zanlida T7000 50 mili kalau saya dulu beli itu harganya kalau nggak salah Rp15.000an guys ya Rp15.000an namun untuk harga ini selalu berubah-ubah dan juga beda toko beda harga nah ini teman-teman bisa lihat untuk casing belakangnya ini jadi casing belakangnya ini kan ada dua lapisan yang pertama casing yang mencengkram bodi atau tulang tengah lalu disininya ada casing yang terluar nah yang terluar ini paling luar ini yang merenggang seperti ini dan pengen kita lem oke di sini kita akan melakukan pengelemen bank Oke langsung aja ya untuk link pembelian lem LCD ini ada di deskripsi ya nanti aku sematkan linknya disana Oke apakah kita mesti membongkar atau melepas backdoor nya ini Bang ya tidak perlu guys ya kita cukup gunakan atau kita lemkan dari luar saja seperti ini cukup di pinggirannya saja nggak usah terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit sedang-sedang aja Bang ya Oke mantep Bang Oke bagian bawahnya tuh udah ya Nah yang penting tidak ada yang menekan atau menonjol dia keluar seperti baterai yang gembung ya bertahap gembung makin gede makin gede Nah itu yang merenggangkan backdoor selama baterainya aman dan tidak ada yang yang membuat tonjolan keluar untuk backdoor nya ini kalau kita lem pakai lem zan lidah ini ini akan tahan bahkan bisa bertahun-tahun oke di sini bagian pinggirnya lagi ya hati-hati Bang ya dalam menggunakan lem jangan terlem baterainya ya Nah seperti itu Oke bagian sininya lagi Bang Hai nah sampai seperti itu apakah teman-teman bisa melihatnya ini lemnya guys ya ini belum saya tempelkan backdoor nya tuh ini lemnya tuh ya saatnya kita ini kita kenakan backdoor terluarnya ini untuk pengeringan sebenarnya ya 3-4 jam sudah bisa kering tapi kalau mau maksimal biasanya semalamannya lebih bagus pengeringannya Nah tapi di sini kamu jangan khawatir kamu bisa gunakan HP ini ya nggak papa walaupun lemnya belum mengering kamu bisa gunakan HP ini Nah di sini Bang saya akan coba kunci menggunakan solasi ya menggunakan solasi Oke ya solasi kecil seperti ini itu bisa Hai atau solasi kertas itu bisa sembarang aja ya lebih baik ini guys ya nggak terlalu kelihatan kan kalau kita pakai HP nya oke dan lalu di sini kita kasih ya di pinggirannya sini dan lalu kita rapetkan jangan sampai ke LCD ya cukup putus di casing yang menempel ke tulang tengah ya takutnya kalau sampai ke LCD akan ketekan LCD nya dan itu enggak bagus untuk fungsi LCD touchscreen itu enggak boleh ada tekanannya takut terganggu nah bagian pinggirnya ini juga Bang nah ini ya bisa kamu sambil pakai aja ya HP nya enggak papa guys ya Oke seperti kataku tadi selama tidak ada yang menonjol backdoornya ini keluar ini akan tahan ya Nah kalau misalkan baterainya yang menggembung dan menolak backdoor Nah itulah yang menjadi permasalahan sekuat apapun lem kalau ditonjol terus ya mana tahan guys ya Oke disini sudah saya kunci menggunakan solasi bening Nah ini HP nya bisa digunakan ya ini dilepas semalaman bisa atau 3-4 jam tapi 3-4 jam itu belum mengering maksimal tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih Oke demikian penggeleman backdoor nya semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan yang lain kalau ada pertanyaan ya komen aja kalau ada yang pengen disampaikan komen juga saya akhiri saya Jon Itung see you the next video my brother ku uuuuuh